Pemirsa Heirel Anwar warga desa Pelos Sejuk, Kecamatan Datuk 50, Kabupaten Batubara, tewas di tempat usai disambar kereta api. Dari rekaman warga terlihat korban terkapar tidak jauh dari rel kereta api di desa Sumberpadi, Kecamatan 50, yang berbatasan dengan desa Sumberrejo, Datuk 50, Kabupaten Batubara. Korban Heirel Anwar baru pulang dari mengantar rekan kerjanya di desa Sumberpadi, Kecamatan 50. Seandar pulang ke rumah ketika menyeberangi rel tanpa palang, korban tidak melihat di sebelah kanan ada kereta api yang melaju dengan kencang dari arah kisaran menuju tebing tinggi. Setelantas, Polos Batubara bersama dengan warga langsung membawa korban ke rumah sakit umum daerah guna dilakukan pisuk. Menurut dokter instalasi gawat darurat atau GID, Taufik Ramad, korban dibawa ke rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia. Korban mengalami luka yang lumayan parah, patah tulang pada bagian lengan kanan, patah kaki kanan, luka robek pada bagian pinggang sebelah kanan, serta pendarahan pada telinga. Salah seorang keluarga korban, Suhada Mustafa, korban meminta izin untuk mengantarkan temannya dengan mengendari sepeda motor ke desa Sumberpadi saat menuju pulang korban ditabrak kereta api. Sekarang kondisi korban, waktu datang sudah dalam keadaan sudah meninggal, kemudian waktu hasil pemeriksaan bagian luar, banyak ditemukan luka-luka. Seperti luka mulai dari kepala, kemudian dibelinga, didadak, sampai di perut sebelah bagian kanan. Untuk bagian anggota gerak bagian atas sebelum kanan mengalami luka-luka lecet, kemudian patah tulang, sedangkan di bagian kaki, bagian bawah, ada dijumpai luka terbuka dan dijumpai patah tulang. Kemudian untuk penyebab kematiannya itu karena kecelakaan dan matinya wajah. Dia ada di rumah, mengantarkan kawannya, tapi setelah itu pulang ke rumah. Dia mengendarai apa jadi? Ke reta. Kejajiannya di mana itu? Di Sungi Peri, Sumberwadi. Sumberwadi? Iya. Perpen memang sendiri ya? Kenapa? Perpen memang sendiriannya aja? Siap mengantarkan temannya lah. Oh dia yang mengantarkan temannya, Pak Sama mau pulang di sini ya? Iya. Temannya di mana? Sumberwadi. Korban diduga kurang waspada saat melintasi rail kereta api, sepeda motor korban tanpa plat nomor dalam kondisi ringsek berat. Barang bukti sepeda motor milik korban kini telah dibawa ke Satuan Lalu Lintas Pores Batubara, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan. Sub indo by broth3rmax